Oke teman-teman, kita tes pompa yang telah kita buat ini Ini saya diberi tegangan menekan 12 pol ya teman-teman Nah teman-teman, untuk kesemburhan airnya ini sangat mantap sekali ya teman-teman Nah, ini sangat kuat ya teman-teman, untuk tenaga kesemburhan airnya Mantap sekali ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat pompa air mini Dari dinamo yang sangat mantap sekali ya teman-teman Dengan cara bikinnya sangat mudah dan juga bahan-bahannya sederhana teman-teman Nah, untuk panjang pertama tentu saja kita membutuhkan 1 buah dinamo DC ya teman-teman Nah, ini dinamo ini saya dapatkan dari bekas printer Nah, untuk dinamo ini kalau tidak salah ukurannya atau besarnya 380 atau 390 ya kalau tidak salah ya teman-teman Oke, untuk panjang berikutnya Nah, ini adalah parlon yang ukurannya 2 in ya teman-teman Nah, ini 2 in Nah, untuk panjangnya saya akan coba ukur ya teman-teman menggunakan pengaris Nah, ini teman-teman untuk panjangnya kurang lebih 2,5 cm saja ya teman-teman Oke, untuk berikutnya kita butuhkan parlon yang ukuran 1 in teman-teman Ini 1 in ya teman-teman Nah, untuk panjangnya saya akan coba ukur Nah, untuk panjangnya ini 12 cm ya teman-teman Dan juga kita perlu juga ukuran pipa parlon yang ukuran 5 per 8 seperti ini teman-teman Untuk panjangnya bebas ya teman-teman Dan juga disini saya sudah membuat untuk menutup pipa parlon yang ukuran 2 in Nah, dari parlon yang sudah dilemarin seperti ini Nantinya ini akan kita buat untuk penutupnya pipa parlon yang ukuran 2 in ini teman-teman Nah, seperti ini Ini sudah saya garis seperti ini Ini saya buat 2 ya teman-teman Dengan yang ini nih Ini depan belakang nantinya teman-teman Seperti ini Nah, ini untuk bagian belakang Ini bagian depan seperti ini ya teman-teman Dan juga ini yang paling kecil Yang ini Ini untuk dudukan baling-baling atau kipasnya teman-teman Nah, ini harus lebih kecil dari ukuran pipa parlon yang 2 in ini ya teman-teman Nah, harus longgar seperti ini ya teman-teman Karena nantinya kan baling-balingnya berputar Supaya tidak macet-macet berputarnya Oke Nah, ini juga dari pipa parlon yang sudah saya lembarin Nah, seperti ini Ini saya buat memanjang seperti ini Nantinya ini untuk baling-balingnya Membuat baling-balingnya Nantinya akan ditempelin seperti ini teman-teman Oh iya, jika teman-teman tidak tahu apa itu pipa parlon lembaran Nah, seperti ini ya teman-teman Ini pipa parlon yang bulat Tetapi sudah saya lembarin menjadi seperti ini ya Nah, jika teman-teman ingin tahu Cara menguruskan pipa parlon menjadi lembaran seperti ini Sudah saya kasih tutorial Bisa teman-teman lihat saja di deskripsi ya Oke, teman-teman kita akan membulatkan dulu Untuk penutupnya ini ya teman-teman Nah, disini saya Supaya tidak kelamaan Saya akan menggunakan gerindam ini ya teman-teman Untuk mengikis atau membulatkannya Nah, menggunakan gerindam ini Seperti ini buatan saya ya teman-teman Kalau teman-teman ingin membuatnya Bisa teman-teman lihat saja di video sebelumnya Oke, mungkin untuk cara membulatkannya Atau menggerindahnya Saya akan skip saja videonya Karena videonya akan terlalu lama Nah, teman-teman ini sudah saya bulatkan Menggunakan gerindam ini Hasilnya seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya sangat pas sekali ya teman-teman Nah, seperti ini Nah, kalau yang ini untuk dudukan kipasnya juga Sudah saya gerinda Oh iya, sebelum kita rakit Kita perlu satu buah pulpen bekas seperti ini ya teman-teman Pulpennya harus benar-benar kosong ya teman-teman Nah, pulpen ini nantinya untuk memperpanjang asnya ya teman-teman Nah, nantinya kita masukkan ke lubang bekas pulpennya seperti ini Ini bisa masuk ya teman-teman Bisa kita paksakan seperti ini Nah, kalau menggunakan pulpen seperti ini Sangat pas sekali ya teman-teman Jadi tidak akan mudah untuk lepas Oke, sekarang kita akan membuat lubang untuk memasukkan pulpen ini Di penutup Nah, nantinya kan ditutup seperti ini ya teman-teman Nah, jadi batang pulpen ini kita masukkan ke tengah-tengah penutupnya teman-teman Oke, sekarang kita akan tandai Nah, harus di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman Nah, ini sudah saya tandai Nah, untuk melubangnya bisa teman-teman menggunakan bor Atau menggunakan ujung gunting yang tajam seperti ini ya Tinggal kita tancapkan sambil ditekan diputar-putar seperti ini Dan lubangnya juga jangan terlalu besar kira-kira Supaya bisa masuk untuk batang pulpen Dan agak longgaran sedikit ya teman-teman Supaya bisa berputar Oke, ini selesai lubangi Ya, kita coba dulu ya teman-teman Nah, ini bisa masuk ya teman-teman Nah, harus bisa longgar juga ya seperti ini ya teman-teman Supaya bisa berputar untuk baling-balingnya nanti Oke, setelah kita lubangi Tinggal kita tutupin saja ke pipa power long yang ukuran 2 ini ya teman-teman Lalu kita lem supaya kuat ya teman-teman Disini saya menggunakan lem korea supaya lebih mantap ya merekatnya Oke, kita lem sampai benar-benar rata ya teman-teman Oke, ini selesai lem Tinggal kita tunggu kering sebentar Nah, ini sudah kering lemnya Tentu saja ini sangat kuat sekali ya teman-teman Ditekan-tekan seperti ini Tidak akan lepas Ini sangat mantap ya Nah, sekarang kita akan mencongkel dulu Atau kita cabut dulu untuk bagian besi lubang tinta pulpennya seperti ini teman-teman Kita cabut saja menggunakan tang ya Supaya tidak mengganggu ya teman-teman Nah, ini sudah saya cabut Jadi harus seperti ini teman-teman Nah, jika sudah selesai kita cabut Nah, sekarang tinggal kita buat untuk baling-balingnya ya teman-teman Atau kipasnya Nah, jadi si batang pulpen ini nanti kita pasang di tengah-tengah seperti ini Didudukan kipasnya Makanya kita harus melubangi juga ya teman-teman Nah, untuk yang ini Ini kalau bisa harus pas banget dengan si batang pulpennya ya teman-teman Nah Oke, kita coba masukin Nah, ini lumayan pas ya teman-teman Nah, supaya lebih kuat lagi Tinggal kita lem ya teman-teman Gunakan lem korea juga Kita lem dulu sedikit Nah, teman-teman disini saya akan kasih triknya Atau kasih ramuannya Supaya merekatnya lebih kuat Kita pakai abu bekas loko ini sebagai coranya ya teman-teman Kita lem dulu sedikit Lalu kita taburkan abunya seperti ini Ini sampai rata ya teman-teman Kita ratakan dulu Nah, setelah itu kita lem sekelilingnya teman-teman Nah, jadi seperti ini ya teman-teman Kalau menggunakan abu itu akan keras ya teman-teman Jadi si baling-balingnya tidak akan lepas Nah, ini tidak akan goyang juga ya teman-teman Ini benar-benar mantap ya Oke, jika sudah dipasang dulu kanan baling-balingnya Kita cabut dulu ya teman-teman Untuk batang pulpennya Nah, sekarang kita buat untuk kipasnya Nah, nantinya kita pasang seperti ini Oke, saya akan ukur dulu supaya pas ya Oke, kira-kira segini ya teman-teman Jangan terlalu panjang Saya akan potong dulu satu Nah, jadi kita buat empat ya teman-teman Kita buat lagi dengan ukuran yang sama Oke teman-teman, ini selesai kita potong Nah, ini bikin empat ya teman-teman Ini untuk kipasnya teman-teman Nah, sekarang kita pasang Atau kita tempelin satu persatu ya Caranya seperti ini Yang satu kita pasang dulu seperti ini ya teman-teman Jangan lupa kita tambahkan lamp Supaya lebih kuat Lalu yang satu lagi kita pasang di depannya Dilurusin dengan yang kiri-kanan seperti ini ya teman-teman Harus lurus Nah, lalu kita pasang lagi Tempelin juga seperti ini Nah, tinggal satu lagi ya teman-teman Kita tempelin lagi Ini juga harus lurus ya teman-teman Yang intinya harus kiri-kanan atas-bawah Seperti ini ya teman-teman Nah, kita tambahin lamp Supaya lebih mantap kuatnya ya teman-teman Coba kita lepas juga ya teman-teman Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi Kiri-kanan atas-bawah Oke, sudah mantap ya teman-teman Tinggal kita tunggu kering lampnya sebentar Oke teman-teman, ini sudah kering Lampnya sudah pasti baling-balingnya sudah kuat sekali ya teman-teman Tidak mungkin lepas ya teman-teman Nah, selanjutnya kita akan melubangi Di wadah baling-balingnya ini teman-teman Atau di tabung baling-balingnya ya teman-teman Kita akan buat lubang untuk output airnya Atau untuk keluar airnya teman-teman Dari sini nanti kita akan lubangi Nah, saya akan kasih lubang dulu sedikit Menggunakan solder Nah, setelah agak berlubang Kita bulatkan atau kita perbesar lagi Menggunakan ujung gunting seperti ini teman-teman Nah, kira-kira sebesar ini sudah cukup ya teman-teman Tinggal kita menggunakan pisau karter Supaya lebih rapih Nah, kira-kira untuk lubangnya sebesar ini sudah cukup banget ya teman-teman Oke, selanjutnya kita akan ambil Untuk pipa paralon yang kecil Yang ukuran 5 per 8 ini Nah, nantinya pipa ini kita pasang di sini Nah, sebelumnya kita akan menggergaji dulu ya teman-teman Kita gergaji dengan cara miring seperti ini ya teman-teman Oke, saya akan gergaji dulu Nah, teman-teman cara pemotongan seperti ini ya teman-teman Agak miring seperti ini Lalu kita akan potong juga teman-teman Kira-kira sekitar 9 cm atau 8 cm saja ya teman-teman Untuk panjangnya Oke, seperti ini ya teman-teman Oke, setelah seperti ini Tinggal kita pasang seperti ini teman-teman Nah, ini menghadapnya Menghadap lubangnya ke atas ya teman-teman Nah, seperti ini Tinggal kita lem menggunakan lem korea Nah, di pinggiran paralon ini kan ada berlubang seperti ini teman-teman Itu pasti akan bocor Nah, supaya tidak bocor Kita cor menggunakan abu rokok lagi lah teman-teman Kita lem dulu sedikit di bagian yang berlubang Lalu kita corin atau kita taburkan seperti ini teman-teman Nah, ini sudah kita cor ya teman-teman Sudah pasti ini tidak akan bocor Dan tentu juga ini sangat kuat sekali ya teman-teman Sudah mantap ya teman-teman Lalu sekarang tinggal kita masukin saja Baling-balingnya seperti ini teman-teman Nah, ini sudah pas sekali ya teman-teman Nah, nantinya kan dinamo ini Posisinya akan di atas seperti ini ya teman-teman Nah, supaya dinamonya diam Dan juga supaya lurus juga Makanya kita perlu menggunakan pipa parlon yang satu ini Untuk dudukan dinamonya teman-teman Nah, sebelum kita pasang untuk satu ini Sebaiknya kita akan melubangi dulu Atau kita potong dulu seperti ini teman-teman Nah, kita garis kotak seperti ini ya teman-teman Kita akan potong atau kita akan belah Menggunakan gergaji besi Oke teman-teman, ini sudah saya belah Bentar saya akan bersihkan dulu Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah, selanjutnya kita masukin dulu batang pulpennya Ke aslinamonya dulu seperti ini Nah, setelah kita masuk Tinggal kita masukin ke pipa parlon yang satu ini teman-teman Dari bawah yang belah ini Ke atas Tentu seperti ini Nah, jadi seperti ini Dinamonya di atas posisinya Dan juga berputarnya akan lurus ya teman-teman Kalau menggunakan tahanan pipa parlon yang satu ini teman-teman Tinggal kita lem saja ya teman-teman Nah, fungsi belahan dari pipa parlon yang satu ini Supaya kita bisa melihat batang pulpennya Atau aslinya berputar atau tidak ya teman-teman Oke, ini sudah selesai kita lem Nah, sekarang kita atur tinggi kipasnya ya teman-teman Nah, kira-kira segini tingginya sudah cukup ya teman-teman Yang penting jangan sampai macet Nah, sekarang tinggal kita patenkan Atau kita lem dinamonya Supaya diam ya teman-teman Tidak berubah posisinya Oke, untuk dinamonya sudah saya lem Kita coba dulu putar-putar Jangan sampai macet ya teman-teman Nah, ini kayaknya sudah mantap ya teman-teman Oke teman-teman, ini sudah hampir jadi Nah, sekarang tinggal kita tutup Untuk bagian bawahnya Nah, sebelum kita tutup Kita akan buat lubang dulu Untuk sedotan airnya ya teman-teman Nah, nantinya lubangnya kita akan sambung Menggunakan pipa parlon yang 5 per 8 Ini ya teman-teman Nah, nantinya seperti ini ya teman-teman Oke, kita tandai dulu Atau kita garis dulu disini Lalu kita lubangi juga Menggunakan gunting seperti ini ya teman-teman Ya, kira-kira segini sudah cukup ya teman-teman Yang penting bisa untuk masuk air Atau menyodot air ya Kita sambung seperti ini Kita lem di pinggirannya seperti ini teman-teman Oke teman-teman, ini sudah selesai lem Tinggal kita tunggu kering Nah, sebelum kita pasang Untuk bagian penutupnya ini Kita tes dulu ya teman-teman Di namanya apakah berputar atau tidak ya Kita kasih tegangan 12V Nah, kita lihat teman-teman Apakah berputar Nah, ini sudah berputar ya teman-teman Nah, ini untuk paling balinya Sudah lancar ya teman-teman Tidak macet-macet ya teman-teman Oke, berarti ini sudah mantap Tidak perlu dirubah-rubah lagi Jadi ini sudah mantap ya teman-teman Oke, tinggal kita tutup saja ya teman-teman Caranya seperti ini Kita kasihin lubang penyodotnya Di tengah-tengah baling-balingnya ya teman-teman Lalu kita lem sampai benar-benar kuat Tidak bocor ya teman-teman Menggunakan lem korea juga seperti ini Nah teman-teman, jadi ini sudah jadi ya teman-teman Kira-kira seperti ini Pompa air mini yang barusan kita buat ya teman-teman Untuk bentuk pompanya ini sangat keren sekali ya teman-teman Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi ya teman-teman Menggunakan DC ya teman-teman Kita coba apakah berputar atau tidak ya teman-teman Nah teman-teman, ini sudah berputar ya teman-teman Ini as atau batang pulpennya sudah berputar Berarti kipasnya juga berputar ya teman-teman Oke teman-teman, ini sudah mantap Dan juga sudah berputar Oke langsung saja kita coba ya teman-teman Kita tes di air Nah teman-teman, saya sudah di depan air yang ada di jolang Oke sekarang kita coba Tapi disini saya akan mencobanya dulu Menggunakan baterai yang 3,7 pol yang seperti ini ya teman-teman Kita tes dulu ya teman-teman Kita percobaan dulu ya teman-teman Apakah mantap atau tidak menggunakan baterai ya Nah ini sudah berputar Kita coba celupin Nah ternyata bisa ya teman-teman Menggunakan baterai juga ya teman-teman Ini lumayan deras Lumayan mantap ya teman-teman Menggunakan baterai juga ya Ini bisa dibawa ke mana-mana ya teman-teman Kalau menggunakan baterai seperti ini Berarti kalau menggunakan baterai Kekuatannya seperti ini Atau segini Nah sekarang kita coba menggunakan adapter Atau menggunakan trapo yang seperti ini teman-teman Ini trapo 2A Tegangannya 12V ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Nah ini 12V ya teman-teman Oke sekarang kita coba menggunakan adapter ya Kekuatannya seperti apa ya Kita sambungin atau kita jepitin seperti ini Kita lihat teman-teman Wisss ini sangat mantap sekali ya teman-teman Wisss ini sangat keren teman-teman Kalau menggunakan adapter 12V ini sangat kencang sekali ya teman-teman Ini sangat cocok sekali untuk menyiram tanaman Ataupun untuk dipasang di kolam ya teman-teman Ini sangat kencang sekali atau sangat jauh sekali untuk semprotannya Nah bisa teman-teman lihat Ini air satu jolang penuh Sisanya jadi setengah lagi ya teman-teman Berarti ini sepertannya atau keluar airnya sangat cepat sekali ya teman-teman Untuk cerotannya Mantap teman-teman Ini juga sangat bisa sekali Kalau teman-teman menggunakan aki motor ya teman-teman Yang penting 12V Jadi kita bisa dibawa-bawa kemana-mana ya teman-teman Pempa mini ini Oke saya akan matikan Ini sudah dicoba Sangat mantap sekali ya teman-teman Meskipun dinamanya kecil Tetapi kalau kita tahu cara merangkainya yang benar Hasilnya juga akan sangat mantap teman-teman Oke ya teman-teman Mungkin segini dulu untuk video kali ini Yaitu cara membuat pompa air mini Yang sangat sederhana Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Kalau suka dengan video kali ini Dan yang baru bergabung Atau yang baru menonton di channel ini Jangan lupa di subscribe ya Supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru Dari channel Haris Ups Dan saya Haris pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap